Sebagai negara yang sudah mengantongi tiga kelar Uber Cup, prestasi tim putri Indonesia sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya, Jang Ine. Senggaknya, dalam kurun waktu 14 tahun terakhir atau sejak tahun 2008, tim Uber Indonesia selalu mampu lolos dari fase grup, meskipun kebanyakan hanya sampai babak perempat final. Bahkan pada tahun 2008 juga, tim Uber Indonesia yang kala itu dihuni pemain seperti Maria Christine, Vita Marissa, hingga Pia Zibadiah, mampu menembus sampai babak final untuk pencetak perak di ajang ini. Padahal, dua tahun sebelumnya, pada gelaran Thomas Uber 2006 Jepang, dengan squad yang hampir sama dengan Uber Cup 2008, tim Uber Indonesia gagal lolos ke babak penyisihan setelah harus kukur di babak kualifikasi yang diadakan di Jaipur, India. Kala itu, tim Uber Indonesia hanya mampu menempati urutan ketiga grup Y setelah kalah agregat poin atas Malaysia. Dan belajar dari kejadian Uber Cup 2006, Indonesia yang hanya mengirimkan pemain lapis di ajang Uber Cup 2022, membuat banyak BL Indonesia memiliki kekhawatiran yang sama. Bahkan, BWF sendiri menyebut jika Indonesia harus berjuang keras untuk lolos dari fase grup yang diisi oleh Jepang, Jerman, dan Perancis. Hal ini bisa kita anggap wajar, mengingat squad yang dibawa tim Indonesia memiliki ranking yang cukup jauh dibandingkan dengan pemain-pemain yang dibawa sang lawan. Seperti tim Jepang, yang diisi oleh Akane Yamaguchi, Nozomi Okuhara, hingga pasangan Yuki Fukushima Sayaka Hirota, dipastikan memiliki peluang sangat besar untuk lolos dari fase grup, bahkan menjadi pemuncak dari grup A. Sedangkan penantang lainnya seperti Perancis, memiliki siswewe yang berperingkat 43 dunia, hingga pasangan Enitran Margot Lambert. Sedangkan tim Jerman memiliki tunggal putri berkualitas seperti Yifon Lee dan ganda putri peraih perak kejuaraan Eropa, Linda Evler Isabel Lohau. Dan menurut pengamatan tim Magista sendiri, meskipun tim Uber Indonesia diisi oleh pemain-pemain muda, tapi Indonesia memiliki kekuatan yang lebih merata dibandingkan dengan tim Uber Eropa. Dari segi ranking, memang tunggal putri pertama Indonesia kalah dari pemain Eropa di grup A. Namun jangan salah guys, Indonesia bisa memberikan kejutan di sektor ganda putri dan akan sangat bergantung pada tunggal putri kedua dan ketiga. Pasangan muda Indonesia seperti Nita Violina Lanitria hingga Febriana Amalia Cahya sangat mungkin menyumbangkan poin jika dilihat dari performa mereka saat merebut belar juara di BATC 2022. apalagi di sini Nita Violina akan dipilih sebagai kapten. Pastinya punya semangat tersendiri untuk membawa skuad Garuda muda ke level yang lebih baik di dunia. So, secara segi kualitas, tim Uber Indonesia masih bisa berhubung tempat kedua dengan Jerman dan Perancis di grup A. Ya, walaupun setelahnya kita harus realistis, karena jika lolos menjadi runner-up, tentunya akan sangat sulit karena harus bertemu dengan juara grup lainnya di babak tempat final. Kalau kawan Magistral sendiri gimana? Apa kalian punya prediksi lainnya? Komen di bawah ya guys!